Presiden Jokowi Dodo memberikan arahan agar mobilitas masyarakat benar-benar diturunkan hingga 50% pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat guna menekan penyebaran COVID-19. Hal itu disampaikan jurubijara Menko Kemaritiman dan Investasi Jody Mahardi. Jody menegaskan penurunan mobilitas masyarakat pernah turun hingga 30% untuk melandaikan peningkatan kasus COVID-19 di awal tahun 2021. Untuk bisa mencapai target tersebut, ia mengingatkan masyarakat untuk mengurangi mobilitas dengan tetap produktif bekerja dan beribadah dari rumah. Bahwa mobility index masyarakat harus betul-betul dapat diturunkan sampai di angka 50% pada masa PPKM darurat ini. Dan kita pasti bisa. Kita pernah menurunkan sampai dengan 30% untuk melandaikan peningkatan kasus di awal tahun ini. Dan kita pasti bisa. Mari laksanakan perintah Presiden. Pemerintah juga meminta masyarakat yang bekerja di sektor esensial dan kritikal agar dapat memiliki surat tanda registrasi pekerja yang didaftarkan di daerah kabupaten atau kota setempat. Di sisi lain, kepolisian dan TNI juga tetap diminta untuk melakukan penyekatan mobilitas guna memastikan kepatuan work from home dan work from office yang diterapkan pada sektor non-esensial. Tim kantor berita antara mewartakan. Terima kasih telah menonton!